Pak Mamaru Om? Roy? Eh? Mas Hamso? Olahraga nih Wah, harus dong Biar tetap sehat dan bugar Iya sih, biar bugar kayaknya Enak juga sih ikut lari ya Baru yuk? Iya boleh Oke Lihat Boleh gak? Oke Kayaknya pake baju kayak gini Ya enggak lah ganti baju Ya udah boleh 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 enggak Oke deh Lihat ya Ya Halo pak Halo Tadi Kami ketemu Mas Hamso di jalan Oh iya? Pasti sama Lia? Iya Dia lagi sama anak kecil Lia itu janda beranak satu Tapi Dia sudah cerai dengan suaminya Makanya Samsul mau Gak ada salahnya Samsul menikah sama janda Yang penting Orangnya baik Dan sedutia Yah, itu benar Saya sih juga berharap Samsul menikahi Lia Ketapan lagi ya? Iya Sebagai ucapan terima kasih aku sama Kak Gimana kalo nanti malem kita Makan makan? Mau gak? Gimana ya? Udah ada janji sama orang lain ya? Gak bisa sih Gak bisa sih Ya udah kalo gitu Nanti malem kita makan malem bareng ya Bener? Iya Oke deh Kalo gitu Aku masuk ke rumah ya Oke ya Oke deh, see you soon Bye Bye Liatin aja Samsul Gue gak bakalan ngebiarin lo mesra-mesraan sama cewek itu Karena gue bakalan ngebunuh cewek itu Mas Samsul Eh Dari mana mas? Keliatannya seneng banget Tadi abis dari salon Lia Ternyata yang punya salon cantik ya? Hehehe Iya mas Mbak Lia emang cantik Astaga Ada apa mas? Gak saya lupa minta nomornya dia Padahal tadi Pas disana kita udah janjiin lah Untuk ketemuan malem ini Yaudah langsung minta lagi aja mas Mumpung masih deket Iya juga sih Kalo gitu beranggap aja Aku mau potong rambut juga disana Oke oke Boleh 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 Mas Samsul itu ganteng banget deh Udah ganteng baik lagi Tapi apa bener dia mau sama janda beranak satu kayak aku? Siapa kamu? Lo gak perlu tau siapa gue Bang! Jangan kabur! Kamu kenapa? Hah? Tadi itu ada orang yang kesalahan aku terus mengkulin aku Tapi kok gak apa-apa kan? Ada yang luka gak? Enggak kok gak apa-apa Pelakunya kabur kesana was Ayo kita kejar Aduh pasti dia udah kabur ya Roy Kamu punya jarak tujuh kan? Kamu pasti bisa lacak Siap langunya Ma Ma itu tadi kayu yang dipakai buat pukulin mbak kan? Iya Boleh kupinjam Aku gak bisa lihat wajahnya Karena wajahnya ditutupi oleh kupluk Tunggu Yang pasti orang yang mukul aku tadi itu perempuan Perempuan? Yakin? Ya aku yakin banget Karena aku Aku denger suara dia Mas Kalau gitu mas harus hati hati Karena perempuan itu pasti deket sama mas Karena dia cemburu Mas deket sama mbak Lia Ayo 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 Ber 촬영 sepertinya begitu mas Aku tuh masih ter rumah Karena dulu aku pernah menikah dengan papanya Olah Makanya aku Aku takut untuk menikah lagi Aku paham Tapi Aku gak seperti papanya Olah Hei gedengerin aku Aku sayang sama kamu Aku juga sayang sama Olah Nah aku kan selalu cinta sama kamu Dan juga Olah Selama, kamu dan Ola juga cinta sama aku dan sayang sama aku. Kamu mau jadi istri aku? Iya, Mas. Aku mau jadi istri kalian. Memang bener si Samsul mau nikah lagi? Iya. Bener. Udah bercepetan? Kurang aja tuh si Samsul. Aku gak ikhlas, Mas. Dia bakal nikah sama si janda itu. Jadi, gimana persiapan pernikahannya, Mas? Ya, Alhamdulillah sih. Semua berjalan lancar. Doain aja lah, ya. Amin, bener-bener lancar, Mas. Amin. Gigi aku sama kamu. Kamu ini kenapa, ya? Oh, jadi kamu batalin nikah sama aku gak-gakak kamu pengen nikahin si janda itu, iya? Hei, aku mau menikah dengan janda itu. Setelah pernikahan kita itu batal. Eh, jangan kira kamu bisa ya nikah sama si janda itu. Liatin aja. Aku pasti bakal ngelancurin pernikahan kamu. Alhamdulillah, kita semua hari ini akan menyaksikan atas pernikahan nanti... ...saudara Samsul dengan saudari Amelia. Tapi sebelumnya, saya akan menanyakan dulu kepada bapak, beserta ibu dan juga saksi... ...apakah ada yang keberatan atas pernikahan ini? Semuanya diam, aman. Sekarang, saya akan... Siapa Anja? Saya Danny, suaminya Leah. Dia bohong, pak. Dia bukan suami saya. Dia hanya mantan suami saya. Saya suami kamu, karena kita belum berhasil bercerai. Semua orang di sini dengar ya baik-baik. Leah ini dulu suka selingkuh. Makanya saya pisah. Mas, apa yang dia katakan itu tidak benar. Kita itu sudah resmi bercerai, karena dia sering melakukan tindakan KDRT kepada aku. Dan salahnya, aku tidak menyimpan surat cerai itu. Karena suratnya disimpan sama dia. Batal deh pernikahan lo. Gak ada yang bisa batalin pernikahan. Eh, sekarang gue tanya sama lo. Mana surat cerai itu? Mana surat cerainya? Pasti ada di lu. Denny lu kan? Siapa bilang? Lu gak usah bohong sama gue. Gak usah bohong! Sabar, mas. Pak Denny jangan bohong. Bapak siapa? Kami petugas KUA. Kami ingat betul. KUA telah mengeluarkan surat cerai atas Bapak Denny dengan saudari dia. Bahkan kami punya salinannya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Akan nikah akan terlaksana. Karena semuanya sudah memenisara. Gagal semua rencana aku. Ah... Ah... Eh... Lo buta ya? Nggak lihat dong kalau jalan. Loh, mba yang nyebrang sembarangan malah saya disalah. Eh! Lo yang salah gue yang disalahin lagi. Gimana sih lo? Gimana sih mas? Kamu masih ngakuin kayak gitu aja ga bisa. Ah... What's it? Terima kasih. Pantesan. Oke, kita pulang ya. Apaan sih? Lo gak punya otak ya? Cuma batalin nikahnya si dia samsung-samsung aja lo gak bisa. Eh, gue udah berusaha ya. Tapi apa buktinya? Lo gak berhasil kan? Nyesel tau gak gue jadi pacar lo. Kok nyesel mau jadi sama gue? Hah? Dengar ya? Gue bukan laki bego yang bisa tunduk di bawah perintah lo. Gue tau tujuan lo. Lo yang mau berusaha itu kan? Sekarang gantian. Lo harus nuntut perintah gue kalo lo gak mau ditangkap polisi. Dengar! Cepetan! Apa sih? Diam! Gue butuh duit. Dan karena lo pacar gue, gue masih nyari gue duit. Maksud lo apa bawa gue ke tempat kayak gini? Gak usah perlaga bego. Di kamar ini lo bisa cari duit. Enggak, gue gak mau. Lo gak mau? Gue gak main-main. Kalo lo gak mau ikutan perintah gue, lo bakal gue habisin nanti. Enggak, lupesin! Udah, ayo! Masuk! Udah! Si Erna cantik bakal jadi sumber uang buat gue yang gak habis-habis. Gimana? Oke gak? Oke, Pak. Bener ya? Aku sekalang wong. Gue masuk nih. Terus, jadi kamu ngapain aja di sekolah? Nah, kita belajar banyak banget mah. Aku agak bingung. Tapi gurunya jelasinnya, aku sampe jelas kok. Bisa kan? Sekudah penuhnya seratus. Hebat banget anak mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim, salim, salim. Sama apa-apa. Eh, gimana sekolahnya? Pinter gak? Pinter. Wah, berarti pas banget nih. Papa beliin boneka buat Ola. Bagus banget. Eh, kamu bilang makasih dulu dong sama Papa. Makasih, Papa. Papa baik banget sama Ola. Iya, sayang. Ola kan anak Papa juga. Makasih ya, Mas. Iya, sayang. Samso sekarang gak murung lagi ya. Lebih banyak tersenyum setelah dia menikah sama Lia. Ya, sekarang ini Samso bahagia. Lia itu meskipun janda, tapi dia tipe istri yang sayang dan perhatian sama suami. Jadi gak salah pilih ya, Mas Samso. Ya, gak salah pilih kok. Saya juga senang punya menantu seperti Lia. Ah, lari dulu ah. Boleh jogging? Boleh, Pak. Kita stretching dulu. Eh, Mas Samso. Eh, Samso. Jogging? Iya. Papa Samso baik banget ya, Ma. Alhamdulillah ya, sayang. Di saat seperti ini masih ada laki-laki yang baik dan sayang sama Mama dan Ola. Makanya kita harus baik bersyukur, ya. Kamu gak kangen sama aku? Aku masih gak lupa. Kalau kamu itu dulu sering mukulin aku. Itu kan dulu. Sekarang aku udah beda kok. Ayo kita pulang, Sayang. Eh, sombong amat lo. Apaan sih? Bentang-bentang udah punya suami. Suami aku itu baik. Gak seperti kamu. Baik ya dia. Beliin lo perhiasan. Sekarang perhiasannya buat gua. Enggak. Minta. Lepasin. Tolong! Lepasin. Apaan sih? Bapak. 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 Bapak dijadikan di sana. Mama. Bapak. Tolongin mas. Bapak. Bapak. Reset ya lo. Eh. Janganin gue ya. Jangan pernah lo ganggu. Lihat dan lo olah lagi. Dia itu adalah istri dan anak gue. Paamu. Lu paham gak? Bang. Dengar ya. Kalau sekali lagi kamu mengganggu ketenangan keluarga. Aku gak akan segan-segan untuk melaporin kamu ke kantor polisi. Ngerti. Ngerti gak kamu? Wah! Kamu cuma mata tangan. Gak apa-apa mas. Makasih ya mas. Untung kamu ada di sini. Kami. Kamu tenang aja. Kalian adalah orang yang aku sayangi. Pasti yang selalu aku jaga ya. Oke. Terima kasih ya. Makasih ya. Ya. Ya tunggu bentar. Ma. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kamu kenapa ma. 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 Kok Pak bilang sama Mama. Kenapa kamu Mak. Dan. Deni. 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 Berani bener. Dia berbuat jahat sama kamu. Iya. Bisa. Tapi gak bisa malam ini juga. Kalau mau besok malam boleh. Ya. Terima kasih. Enak hidup gue sekarang sehingga kenal Erna, tapi kenapa dia gak muncul? Astaga kamu sama anak saya ya! Kamu gak merusak anak saya! Anak ibu sudah rusak sebelum kenal saya. Keterlaluan kamu, saya laporkan kamu ke polisi ya! Sudahlah bu, bilang aja ibu juga minta duit Erna, di matamu. Bagaimana kamu ya? Belum tau deh nih. Saya seneng banget, Roy. Akhirnya sebentar lagi istri saya akan melahirkan anak saya. Aku ikut bahagia ya, Mas. Melori kemana itu? Lepaskan! Lepesin saya! Bagi kamu! Abisah dia mau ya! Tidak! Mas, ada orang minta tolong. Iya, ada yang pria minta tolong. Suaranya di sana, Mas. Ayo, Mas. iet! Tunggu, Rban. Itu korban ya. Ini, ini punya air napas. Ini静 gue. Ini coba, Enter. Ini sudah meninggal. Suber! Suhu! Suh! Suhu! Suh! Roy, kenapa? Mas, tadi aku lihat yang membunuh Ibu Sundari ini Deni, mantan suaminya Mbak Lia Mantan suaminya Lia? Tapi apa hubungannya ibunya Erna dengan mantan suaminya Lia? Justru itu, mas. Kita harus cari apa hubungannya Kalau gitu, mendingan sekarang gini Kita bawa ibunya Erna ke rumahnya Lalu, kita langsung lapor ke R.T Ma, kenapa Mama ninggalin aku sendiri? Udah, berhenti tangisin Ibu kamu yang sudah gak ada itu Dasar kamu cowok gak punya hati Diam, dandan kamu sekarang, bentar lagi orangnya dateng Aku gak mau, aku tahu kamu yang bunuh Ibu aku, ya kan? Bukan aku yang bunuh Ibu kamu Emang kamu lihat siapa yang bunuh? Enggak, tapi aku curiga kamu pasti yang bunuh, ya kan? Eh, jangan asal dulu dulu ya Keterlaluan ya kamu Aku gak mau lagi punya hubungan sama kamu Mas, anak kita sekarang udah mulai besar Sekarang nandangnya juga lebih kencang loh Iya dong, anak papa mau jadi pemain bola soalnya Olah, olah senang kan bakal punya adik lagi Olah senang punya papa, mama dan akan punya adik Untung Samsun gak jadi nikah sama si Erna Sebentar lagi, ibu akan lahiran Erna Kamu ngapain ada di sini? Ngapain lo nanya-nanya? Lo mau pamer ke gue kalau lo udah hamil? Jangan ganggu Lia ya Kamu mau buat dia celaka? Oh, kok jadi bapak sih yang sewot? Ah, jangan-jangan itu bukan anaknya si Samsun lagi Itu anaknya bapak kan? Eh, jaga mulut kamu ya Bapak pasti takut ya, gak hasilnya ketahuan Eh, sudah, gak usah dibikirin Semoga aja setelah kejadian ini dia gak akan bikin gosip yang aneh Eh, sebenarnya hamilnya udah besar ya Eh, iya bu Doain aja ya supaya anaknya sehat-sehat aja Nanti kalau anaknya lahir pasti cakep Kan ibunya cantik, bapaknya juga ganteng Amin bu, amin Ibu nih bisa aja Jadi ibu, yakin si janda itu hamilannya si Samsun? Samsun? Maksud kamu apa ya? Bu, saya kasih tau ya Si Samsun tuh mandul Dia gak bisa punya anak Kamu jangan kurang ajak ya Loh, dulu kamu bilang waktu aku hamil itu anak orang lain Sekarang istri kamu hamil, kamu yakin itu anak kamu? Bener ya? Mas, 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 mas Udah mas, sabar mas Eh, berani ya kamu ngukul sama aku Awas kamu, aku pasti bakal laporin kamu ke polisi Sekarang jelas ya ibu-ibu Siapa bapak yang ada di kandungan si janda itu? Selamat ya Samsun Kamu berhasil dikiburin sama bapak kamu Udah mas, sabar mas Kalau dikerasin, dia pasti ngelaporin mas ke polisi Lia Sudah, kamu santai aja Gak usah banyak kerja Ya, nanti capek lho Gak apa-apa, bapak Biar sekalian olahraga sedikit Bapak ngerti Tapi, kamu harus pikirkan bayi dalam kandungan kamu Ternyata benar Itu anaknya Pak Marwan Hah, maksud ibu apaan ya? Orang satu kampung juga udah tau kok Erna yang bilang Kalau dia, dihamilin sama bapak Astagfirullahaladzim Enggak bu, itu fitnah Erna Dia lagi, dia lagi Kurang ngajar Pasar gua gak enak ya Ayo dong sayang, kita bagikan lagi Terus kamu cari duit lagi yang banyak Enggak Ayo dong, duitnya banyak Terus kerjaannya gampang Aku bilang enggak ya, enggak Kamu udah berani ngelawan ya? Kamu harus terima tamu lagi Atau aku bikin habis kamu Berarti Makanya, jadi kamu cari duit yang banyak Berarti Enak Tengah benar kamu ya Kamu fitnah saya menghamili Dantu saya, Lia Saya akan laporkan kamu ke polisi Dengan pencemaran nama baik Lo menduduk pacar gue ke polisi Eh, kamu jangan dikucampur ya Kamu saya akan laporkan juga ke polisi Berani lo, laporkan gue ke polisi? Hah? Mau gue habisin juga lo? Hah? Tolong! Tolong! Hah? Tolong! 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 Mas Amso Tolong! 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 Bapak! 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 Tega ya Lo tenga bunuh mukap gue! Oh, lo mati juga Hah? Oke Sekalian, ayo Hah? Masih mau lagi lo Oh, mbak! Oh, mbak! Boa! Boa! Roy! Oi! Jangan kabur! Mas, udah, mas Biarin dikabur, mas Bapak! Pak! Pak! Bapak! 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 Saya turut berduka cita, Samso atas meninggalnya bapak kamu. Makasih, Om. Roy, saya minta tolong sama kamu. Tolong serahkan pembunuh ayah saya kepada polisi. Iya, Mas. Aku akan janji bantuin Mas. Mas yang tak bayar. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Yaudah, kamu hati-hati ya. Nanti aku anterin dulu Ola ke sekolah. Baru aku berangkat ke kantor ya. Makasih ya, Mas. Oh iya, nanti kamu mau aku masakin apa? Bila kesukaanku ajalah. Kepes ikan. Yaudah, kalau gitu nanti aku ke pasar buat beli ikan ya. Oke. Yaudah, kalau gitu aku sama Ola berangkat dulu ya. Lihat ya. Iya, ayo salin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seng. Bistinya gue habisin aja sejana itu kemarin. Lihat aja ntar. Kali ini gue gak boleh gagal ngehabisin dia. Erna, mau apa kamu disini? Lo udah ngancung hidup gue. Dan sekarang lo harus mati, Lya. Erna, Erna tunggu apa yang mau kamu lakukan, Erna. Dan si Samsul bakal nemuin mayat lo hari ini. Erna, tolong. Tolong jangan lakukan itu, Erna. Mas Samsul. Eh. Baru jalan, Mas. Iya, tadi habis nganterin. Si Ola dulu sekolah. Baru sekarang. Ya, saya baru mau berangkat ke kantor. Erna, tolong. Tolong jangan lakukan itu, Erna. Roy. Roy, kenapa Roy? Mas, baru sana aku lihat. Istri Mas diajar sama Mbak Erna. Diajar di mana? Di jembatan sana, Mas. Kita ke sana, Sumpah. Ayo, ayo. Erna, apa-apa? Erna, apa-apa? Erna. Erna jatuh ke sungai. Biar aku ajainya turun ke bawah. Serius, Roy? Iya, nggak apa-apa. Iya, aku akan serius lagi. Masih mati. Masih mati. Kemana tubuhnya? Aku nggak lihat. Mas, kok Roy nggak ada sih? Kok ini nggak kelihatan? Roy? 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 Mas, apa jangan-jangan Roy tewas? Roy? 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 Sampung. Sampung ber. Sampung ber. Dahang, ngay-leek an-lo. Selamat. 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 Terima kasih. Mas, ampun. Mas, ampun, mas. Mas, ampun, mas. Alhamdulillah, kamu sadar. Kita, mas. Mas, ampun. Mas, ampun. Ah, pialan. Kalau bukan gagal warga itu, cewek itu pasti udah mampus. Gue cari kemana-mana, taunya lo disini ngumpet ya. Kan kita nikah aja. Aku tahu kamu. Kamu kiter cari duit buat aku dan aku kiter jagain. Gue udah muak sama lo. Gue udah gak mau lagi berhubungan sama lo. Lebih baik gue mati dari pada gue harus jadi istri lo. Oh, jadi lo mau mati? Apa? Lo mati? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.